Pebirsa sejak beberapa hari terakhir, udara di kota Kuala Tungkal tidak segar, terutama pada pagi hari yang kerap tercium bau asap, imbas dari asap kebakaran hutan dan lahan. Menanggapi hal ini, Dinas Lingkungan Hidup menyimpau agar masyarakat tidak melakukan aktivitas di luar rumah dan diharapkan untuk menggunakan masker ketika berada di luar rumah. Kualitas udara di kota Kuala Tungkal beberapa hari terakhir dalam kategori tidak sehat, namun belum masuk kategori berbahaya. Walaupun setiap pagi hari bau asap menyengat kerap tercium, namun ketika menjelang siang dan sore hari, kabut asap tersebut menghilang terbawa oleh angin. Dan beruntungnya di kota Kuala Tungkal dekat dengan perairan laut, sehingga hembusan angin di laut dapat menghilangkan asap yang timbul. Terkait hal ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Tanja Barat, Suparjo mengatakan, Asap yang timbul di pagi dan menyebabkan kabut asap ini dari imbas kebakaran hutan dan lahan, baik kebakaran lahan di Tanja Barat maupun di kabupaten lainnya. Meski demikian, pihak DLH sendiri tidak mampu berbuat banyak, sebab hingga saat ini pihak DLH tidak memiliki alat pengukur udara. Sehingga pihak DLH hanya dapat memberikan impawan agar masyarakat tetap melakukan antisipasi atau tetap kurangi aktivitas di luar rumah. Dan jikapun ingin beraktivitas, diminta untuk tetap menggunakan masker. Jadi gini ya, menyikap di udara yang beberapa hari ini kita agak terkandung ya karena asap kebakaran. Kita tidak punya alat pengukur ya untuk saat ini, kita belum punya. Dan kita mengikuti kondisi regional, secara regional di wilayah kita. Ada beberapa yang membuat wilayah kita ini agak sedikit diuntungkan ya. Kondisi geografis kita yang di pinggir laut, ini angin, kecepatan angin agak lebih tinggi. Jadi itulah yang membantu kita agak mengurangi dampak ya terhadap masyarakat di kolom muntah. Namun kami tetap menghimbau ya kepada keluarga di wilayah Tungkalilir dan sekitarnya untuk mengurangilah aktivitas di luar. Lebih lanjut, Parju menambahkan di Tanja Barat sendiri terkhusus di kota Kuala Tungkal. Meski saat ini kabut asap mulai muncul, namun jarak pandang masih dalam kategori normal, terutama suasana pada Jumat pagi ini. Hanya saja aroma asap yang menyengat kerap terjadi dalam beberapa hari terakhir, terutama pada pagi hari. Surya Kurniawan, Jik TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Jik TV, melaporkan. Terima kasih.